Intro Sementara itu pemirsa puncak arus budik Bandara Sultan Syariqasim II terjadi pada hadmin 2 Lebaran atau Sabtu 30 April. Jumlah penumpang naik 4.486 persen dibanding tahun lalu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pemerintah membolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran pada tahun ini. Ini menyebabkan jumlah pemudik melonjak tajam dibanding dengan tahun sebelumnya. Puncak arus mudik ini terjadi pada hadmin 2 atau Sabtu 30 April. Berdasarkan data posko Bandara SSK II, pada hadmin 2, total pesawat pulang pergi 64 pesawat dengan peningkatan 967 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara penumpang meningkat 4.486 persen dibanding dengan tahun lalu, di mana jumlah penumpang 9.355 orang. Sementara tahun 2021 hanya 204 orang. Sementara untuk penumpang internasional masih belum diperbolehkan di Bandara SSK II. Saudara pantauan di Bandara Sultan Syariqasim II, Pekan Baru, tercatat pada hadmin 2 Lebaran kemarin adalah puncak dari arus mudik penumpang lewati Bandara Sultan Syariqasim II, Pekan Baru. Dengan peningkatan 4.486 persen dibanding dengan hamil 2 tahun sebelumnya. Sementara pada hamil 1 hari ini terpantau jumlah penumpang sudah sedikit menurun. Bisa dilihat dari pesawat yang hanya berjumlah 28 pesawat menurun dibanding hari sebelumnya. Dan kami hibau kepada para calon mudik yang akan melewati Bandara Sultan Syariqasim II, Pekan Baru, untuk menunuhi segala persyaratan agar bisa menaiki pesawat dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Presipusnya Leoda, Radisa Putra, melaporkan.